Masyarakat yang mengatasnamakan Relawan Biru Langit di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Partai Amanat Nasional. Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno mengapresiasi dukungan Relawan dan menyebut daerah Jabar dan Cateng ditargetkan menjadi lumbung suara pada pemilu 2024. Salah satu strategi pendekatan melalui pencalonan caleg dari tokoh-tokoh milenial yang dianggap mampu meraup suara anak muda yang menjadi pemilih terbesar pada pemilu mendatang. Ada strategi ini dengan caleg-caleg yang baik, dengan pendekatan dan gagasan setelah narasi yang pas serta hasilnya sekarang sudah hampir terlihat dengan adanya dukungan-dukungan elemen masyarakat kita akan mampu untuk bisa melaksanakan pemilu dengan baik di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan menghasilkan kursi-kursi yang lebih besar lagi di kedua provinsi tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.